Beteran Putra Onsu yang mengaku bukan orang romantis menyiapkan kejutan spesial untuk Annette Delicia di hari Valentine tahun 2024 ini. Biasanya cenderung cuek, kali ini Beteran Putra Onsu menghadiahkan sebuah buket uang raksasa untuk sang Annette Delicia tercinta. Kejutan ini tentunya bikin Annette Delicia tersentuh. Seperti apa reaksinya? Intip slide foto berikut. Beteran Putra Onsu memesan sebuah buket uang berukuran jumbo yang dikirim langsung ke kediamannya di Andara. Ia mempersiapkan hadiah Valentine ini tanpa sepengetahuan Annette Delicia. Gak tanggung-tanggung, ukuran buket uang pesanan Beteran Putra Onsu bisa untuk menutupi badannya dengan penuh. Perbandingan ukuran wajah Beteran dengan buket uangnya juga gak main-main. Tak lupa, Beteran Putra Onsu juga menuliskan pesan romantis untuk sang Annette. Ini bukan uang dalam rangka hari Valentine, tapi uang ini aku berikan karena setiap hari kamu adalah Valentine-ku. Setelah lama bungkam, kini Beteran Peto akhirnya buka suara soal isu tak sedap yang mengaitkan dirinya dengan sang ibu angkat sarwendah. Lewat unggahan di Instagram pribadi, ia menyampaikan bahwa selama ini sudah berusaha mengabaikan komentar-komentar buruk warganet yang menyalahartikan kedekatan mereka. Namun, Putra Ruben Onsu ini juga mengakui bahwa ia perlu menjelaskan persoalan itu kepada publik agar tidak ada prasangka buruk lantaran sejauh ini hanya mampu ia pendam dan bawa dalam doa. Hai semua mungkin ini waktunya aku ketik ini dan menjelaskan keren menahan semua rasa yang aku sedang lewati. Aku sampai di sekarang ini tidak pernah terpikir sama sekali keren aku bawa dalam doa aja untuk aku lewati, ungkap Beteran Peto. Beteran menceritakan betapa bahagia dirinya sekarang berada di tengah keluarga Ruben Onsu. Menurutnya, itu adalah jawaban dari doa-doanya selama ini yang ingin merasakan kehangatan keluarga yang utuh. Menjawab doa aku dari kecil ingin punya keluarga yang sayang sama anaknya. Seperti teman-teman aku ke sekolah di antar orang tuanya, merayakan ulang tahun bersama keluarga dan tiup lilin, pulang ke rumah ada yang nungguin, ada yang tanya bagaimana aku di sekolah, ujarnya. Penyanyi kelahiran 2005 ini amat menyayangkan pemberitaan buruk yang beredar tentang hubungan dirinya dan Sarwenda. Ia merasa bersalah pada kedua orang tua angkatnya lantaran menjadi penyebab mereka mendapat kritikan pedas warganet. Maaf ya ayah bunda Onyu tulis gini yang pasti aku sayang Tehonsu. Sebentar aja aku bisa senyum dikit bersama keluarga baru ku ya ya kakak-kakak bunda maaf ya gara-gara Onyu jad sasaran mereka, paparnya. Pria yang akrab dipanggil Onyu ini memahami betul usaha ayah dan bundanya yang selalu terlihat tegar dan tidak pernah mengeluh di depan anak-anaknya. Ia berharap kelak dirinya membanggakan mereka. Teruntuk ayah yang gak mau kelihatan capek dan ngeluh kalau di depan kita Tehonsu selalu bilang iya kalau anak-anaknya mau sesuatu. Ayah bunda Onyu tau kalian lelah tepe gak mau kelihatan di depan anak-anaknya. Semoga suatu saat nanti ket yang akan jadi anak yang bisa membanggakan, tulis Onyu. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax